Hai baik langsung saja disini aku ada serupisan Redmi 4A dan disini tidak ada sinyal kalian bisa lihat disini ada tertulis tidak ada layanan ya baik langsung saja kita disini aku cek IMEI terlebih dulu oke disini IMEI oke sekarang kita cek pengaturan disini nah disini bisa lihat ya serinya Redmi 4A dan disini yang dicek pita basis ya sama pita kernel disitu semuanya oke ya jadi ini kursakannya bukan di software ya karena disini IMEI ada pita basis dan pita kernelnya juga komplit ya oke langsung saja disini bongkar HPnya jadi buat teman-teman eh selain itu kalian juga pastikan ya bahwa kartu SIM kalian itu bagus ya jadi usahakan kartu SIM nya memang benar-benar bagus ya karena nah disini yang aku coba kartu SIM nya juga punya saya punya aku sendiri ya dan tetap tidak ada sinyal ya nah baik di sini sudah mesinnya memang harus dilepaskan ya di sini seng-sengnya juga dilepaskan kalian bisa lihat di sini ya Nah di sini kalian sudah terbuka cuman di sini terhalang ya Nah dan di sini kalau Redmi 4A biasanya yang tidak ada sinyal ya itu disebabkan IC WTR nya ya atau sisi sinyal Hai potong saja disini menggunakan potong pemotong kuku ya tetap hati-hati-hati ya kalau mau motong sengnya jangan sampai mengenai komponen-komponen yang lainnya jangan merusaknya ya beda ya terkecuali IMEI nya 0 ya Nah kalau IMEI 0 itu biasanya diprogram ya tapi disini IMEI nya terbaca ya dan pita basisnya juga oke ya terkecuali pita basis atau kita kernelnya tidak diketahui ya biasanya program juga bisa ya tapi di semua sudah komplit ya di sini kalian bisa lihat ya ini IC WTR nya dan di sini kalau untuk IC WTR nya menggunakan WTR 2965 ya maaf ya di sini karena kameranya agak blur sedikit ya jadi kurang jurnih ya tapi di sini kalian lihat saja ya di sini WTR nya 2965 yaitu kode serinya ya Hai nah jadi itu harus diganti ya tapi kalau kalian mau rehot juga bisa ya rehot sebelumnya kalau kalian kalian nggak ada ya kalian bisa rehot tapi disini kalau aku aku ganti ya karena disini kebetulan WTR nya juga ada ya stoknya juga ada dan persamaan untuk WTR 2965 ini lumayan banyak ya persamaannya enggak hanya di Redmi 4A nah jadi buat teman-teman simak saja ya di sini kalau WTR nya sudah terangkat seperti ini jangan lupa ya kita kaki-kakinya itu kita rapikan ya menggunakan soderan jadi pastikan rapikan ya sebagiannya memang akan kita kurangin ya tapi menggunakan cukup menggunakan soderan ya tapi jangan lupa ya kasih pluk terlebih dulu ya kalau mau ya biar lebih rapi karena biasanya kalau nggak dirapikan seperti ini biasanya kurang kurang efektif ya jadi memang harus dibersihkan nah jadi seperti ini ya ini kaki-kakinya sudah aku rapikan ya jadi usahakan kaki-kakinya juga kita rapikan ya jadi biar pemasangan lebih mudah lagi ya pemasangan WTR yang baru ya jadi buat teman-teman kalau kalian mau rehot silahkan di rehot ya atau kalian mau goyang WTR nya terlebih dulu silahkan ya tapi langkah baiknya lagi kalau ada gantinya ya diganti ya nah disini aku menggunakan blower quick 857 ya quick 857 yang keluaran dulu ya disini kalau untuk suhu panas itu aku menggunakan panasnya aku pulukan saja ya panasnya untuk angin setelan kalau untuk pelepasannya itu aku menggunakan angin satu ya tapi kalau saat pemasangan anginnya nol saja ya karena kalau pemasangan kalau aku biasanya pemasangan aku tempelkan dulu ya WTR nya seperti ini baru aku tembak menggunakan blower ya tanpa harus dipegang ya nah kalau sudah transisi seperti ini biasanya baru aku blower ya nah jadi kenapa anginnya nol biar WTR nya itu enggak enggak goyang ya jadi dia menetap seperti itu ya nah jadi disini persisnya aku blower dulu ya sampai WTR nya itu lengket ya kalau sudah agak lengket baru biasanya aku kasih plug nah disini aku menggunakan plug baku ya kalau sudah seperti itu baru kita goyang lagi nah disini kalau sudah lengket terserah ya mau ditambahkan anginnya kalau disini aku biasanya kalau sudah lengket seperti ini biasanya aku menggunakan anginnya aku tambahin satu ya jadi anginnya cukup satu aja ya kalau untuk panas tetap pull ya nah jadi untuk stack blower kalian bisa lihat di video ya jadi jangan terlalu lama juga ya kalau kita stacknya takutnya WTR nya enggak tahan ya nah dan jangan lupa kalau WTR nya sudah terpasang dinginkan dulu mesinnya ya disini karena video sudah aku skip dan mesinnya juga sudah aku dinginkan ya tapi ingat ya saat pemasangan WTR jangan kebalik ya kalian bisa lihat di WTR itu ada titiknya ya jadi kalian harus mengikuti arah titiknya juga ya saat pemasangan jadi jangan sampai kebalik-kebalik ya karena kalau kebalik itu biasanya malah tambah bikin short ya oke sekarang karena WTR nya sudah terpasang jadi disini aku pasang dulu ya mesinnya seperti semula biasanya aku coba dulu ya jadi enggak langsung pasang habis ya oke sekarang aku masukkan dulu oke kita tunggu sampai dia hidup ya nah jadi biasanya permasalahannya itu ada di ICWTR ya kalau tidak ada sinyal tapi alangkah baiknya teman-teman cek lagi ya emailnya pita basis dan pita kernelnya kalian cek ya oke sekarang sinyalnya sudah keluar ya nah jadi kalian pahami terlebih dulu ya dan pastikan kartu SIM nya juga bagus ya kalau memang enggak ada juga itu artinya WTR nya yang rusak ya oke teman-teman buat teman-teman yang sudah nyimak video ini terima kasih banyak ya mungkin sampai sini dulu ya karena sini sudah selesai jadi ini cuma tinggal pemasangan seperti semula lagi ya nah baik teman-teman mungkin sampai sini dulu ya yang sudah nyimak terima kasih banyak dan yang klik video ini semoga kalian selalu murahkan rezekinya amin